Aksi mahasiswa serukan tangkap dan Adili Jokowi serta bongkar Fufufafa. Aksi mahasiswa serukan tangkap dan Adili Jokowi serta bongkar Fufufafa. Aksi mahasiswa serukan tangkap dan Adili Jokowi serta bongkar Fufufafa. Dinasti politik meracalera dari mulai anaknya menantinya. Denujumnya jenetis juga akan diangkat menjadi presiden 2020. Hari ini saya bersuara di Jakarta yang merugakan bahan jumlah ribu kota Indonesia kita. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada kita bahwasannya saya datang jauh-jauh ke sini untuk menyuarakan ketidakadilan melayanan regime Jokowi saat ini. Mari berjuang bersama, perjuangan kita masih panjang, Adili dan tangkap Jokowi. Masa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa saat menggelar aksi Unjuk Rasa di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Dalam aksinya mereka meminta pertanggung jawaban Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, jelang akhir masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk ikut aksi yang akan terus digelar jelang akhir jabatan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan segera adili Jokowi dan bongkar Fufufaf. Sekarang saya kira sudah waktunya untuk kita bersatu supaya Jokowi Dodo itu tidak sempat mencapai tanggal 20 Oktober. Supaya Jokowi Dodo segera dilengsirkan dalam misal minggu depan. Karena itu pula saya mengajak kita semua untuk berkumpul bersatu, menggugat berbagai hal, termasuk menggugat kebohongan Jokowi, menggugat Jokowi berakukan atau berada atau bertanggung jawab terhadap serangan pre-mandi Hotel Grand 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 minggu lalu, menggugat tentang kasus atau masalah pukup apa, menggugat tentang PSN bagi oligasi yang sudah disinggung oleh Pak. Kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai persoalan serius telah terjadi. Dari soal demokrasi yang mundur, korupsi yang meraja lela, lingkungan yang rusak, kondisi hak asasi manusia yang mundur, dunia pendidikan yang stagnan, dan masa depan generasi Z atau Gen Z yang ini dirusak oleh rezim. Jadi pokoknya ini kalau dalam pandangan dan penelian mahasiswa itu selama rezim Jokowi ini, ini betul-betul hancur-hancuran ya. Belum lagi kalau kita bicara soal proyek-proyek infrastruktur yang ugal-ugalan termasuk salah satunya yang dipastikan juga akan nangkrah adalah Ibu Kota Negara Baru. Yang ini Ibu Kota Negara Baru dalam mimpinya Jokowi lah ya. Aksi mahasiswa serukan tangkap dan adili Jokowi serta bongkar Fufu Fafa. Kalau kelak terbukti emang harus diadili. Nah kita tahu bahwa yang namanya mengadili, yang namanya rakyat, ya silahkan begitu kan. Ada yang kemudian pro terhadap kontra, ya pro dan kontra. Tolong aksi seperti ini diunjukkan dengan tindakan nyata ya Biro Hukum Universitasnya, Islam, Ormas, dan Ajukan Gugatan. Kalau perlu fasilitasi dan bantu dukungan ya, meski baru sebatas komentar atas berita media. Bayar UKT mahal, kartu pinter, dan nggak tepat sasaran membuat ya kesemuanya ortu budir. Ini iya begitu kan, artinya apa? Artinya terkait dengan soal-soal kayak beginian. Ya harus seorang Jokowi kalau memang diadili, ya adili saja begitu. Seret kepada pengadilan, artinya apa? Kita bukti di pengadilan. Kita kan negara hukum dan demokrasi, buktinya adalah di pengadilan, bukan main hakim sendiri. Bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufufafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi, bubi hari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fufufafa ini. Salah satunya dengan menghapus cloudnya, kaskus ya. Ya sebenarnya sudah terhapus kan Pram, tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang memorinya tersimpan di situ. Nah itu diminta untuk mengecek lagi. Dan exit plannya ada yang lain. Belakangan, rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama selamat gitu ya. Sebagai pemilik akun gitu. Dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufufafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul. Berbagi tugas lah kita. Berbagi tugas. Kita juga melihat hal lainnya. Saling menjaga demokrasi. Betul ya, nggak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga. Untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat sekali, dia sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana-sini juga dibuat lah. Di kulik-kulik ya. Di kulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufufafa ini? Istana tahu siapa yang terlipat. Oh. Lu jangan nanya siapa. Gue nggak nanya siapa. Iya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapapain, berarti orang kuat dong? Setara mungkin ya. Kuatnya setara. Kuatnya setara. Oke. Atau mereka berpikir, pemerintah ke depan kan bukan Jokowi lagi yang berjabat. Iya. Tinggal beberapa hari lagi, kalau mereka ngebuka sekarang takutnya akan berdampak di pemerintah selanjutnya. Inilah yang kemudian menjadisikan bakal bahwa di negara-negara lain, kalau ada pemimpin yang kemudian, cawe-cawe, kakain, nepotisme yang dimainkan, ini yang diadili oleh warganya sendiri. Ya, apalagi anak buahnya Kim Jong-un. Jangan coba-coba di situ, begitu kan. Didar, ya, meninggal. Siapapun orangnya di situ. Makanya, kebijakan-kebijakan dari seorang Jokowi, dari seorang Prabowo ini nantinya, begitu kan. Ya, tidak hanya masalah soal gaji yang dinaikkan. Percuma, begitu kan. Gaji dinaikkan percuma. Ya, kenapa? Karena yang praktek korupsinya yang begitu kuat. Semakin naik gajinya dinaikkan, korupsinya semakin itu-itu aja, begitu. Ya, apalagi masalah terkait masalah soal hukum, begitu kan. Hukum itu bisa dibeli tergantung siapa yang memperintai itu.